Ketua Umum Ketum Projo Budi Ari Setiade mengungkap perintah Presiden Joko Widodo Jokowi agar relawan mencabut pelaporan terhadap Butet Kartarjasa di Polde DEE. Mahfud mengapresiasi perintah tersebut dan meminta jangan hanya Butet saja yang dicabut. Ya bagus, tetapi harusnya jangan hanya Butet, kan banyak yang mengalami nasib sama seperti Butet. Apa namanya dipersulit? Lalu Aiman banyaklah yang diperlakukan seperti Butet. Kata Mahfud di Yogyakarta, Senin 5 Februari 2024, Mahfud mengatakan tidak boleh ada intimidasi terhadap setiap ekspresi dari masyarakat, terkecuali. Kata Mahfud, jika yang disampaikan adalah fitnah, semuanya tidak boleh ada intimidasi terhadap setiap ekspresi yang tetap sesuai dengan hukum, kecuali membuat fitnah. Kalau bicara tentang faktakan dakpapa, ucapnya. Seperti diketahui, Budi hari sebelumnya menyampaikan ada permintaan dari Presiden Joko Widodo Jokowi untuk mencabut laporan terhadap Butet. Perintah langsung Jokowi itu ditujukan kepada proje dan relawan Jokowi lainnya. Bapak Presiden Jokowi meminta agar proje atau relawan Jokowi untuk mencabut pelaporan Pak Butet ke polisi. Kata Budi kepada wartawan, Senin 5 Februari 2024, kata Bapak Presiden, jangan bikin ramai di publik. Pak Presiden Jokowi yang jadi sasaran omongan Pak Butet saja tidak mengadukan ke polisi Kong. Lagi pula ini dari kaduan, kata Budi. Jokowi, kata Budi, menekankan bahwa Butet merupakan seorang kawan. Dia pun meminta para relawan Jokowi agar menjaga suasana yang kondusif. Butet Kartarijasa diketahui dilaporkan ke Pol DDE karena dianggap menghina Presiden Jokome. Laporan itu dibuat relawan projo, sedulur Jokowi, arus bawah Jokowi, dan didampingi TKD Prabowo Gibran. Ketua Projo DDE, Aris Widihartanto, mengatakan pelaporan ini didasari ucapan Butet pada acara kampanye Ganjar Mahfud Diwetes, Kulan Progo, pada 28 Januari lalu. Menurutnya, ucapan Butet menghina Presiden. Dari video yang beredar Mas Butet, terbukti melakukan upaya melakukan penghinaan terhadap Bapak Jokowi yang sebetulnya itu tidak elok dilakukan oleh budayawan, kata Aris. Bagian yang mengatakan Pak Jokowi sebagai binatang itu, imbuhnya. Adapun pelaporan itu tertuang dalam laporan polisi nomor Alpdebi 1-141-2024-ASPKT Pol DDE tertanggal 30 Januari tahun 2024. Dalam bukti pelaporan itu, disebutkan Butet dilaporkan melakukan tindak tidana penghinaan UNO 1 tahun 1946 tentang KEHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 315.